Pemirsa untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus fina, Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong. Kewoski tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun sumpah pocong dianggap menjadi bentuk keputusasaan seseorang untuk meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparanjati Desa Lurah Kabupaten Serebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus fina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari, karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah muhabalah ya. Dimana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik. Maka berlakulah sumpah muhabalah, dimana disitu ada saksi dan langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksikan gitu. Nah sebenarnya, sumpah pocong ini dalam agama kita, konsepnya sama dengan muhabalah. Tapi karena ada akulturasi budaya, yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut wakil sekjen majelis ulama Indonesia, Iksan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputus asaan dalam memperoleh keadilan di republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputus asaan dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan, carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain, dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah, tetapi terus disangkakan tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah, ya melakukan sumpah pocong ini, padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan Aineus melaporkan. Tim Liputan Aineus melaporkan.